Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Pegas disusun secara seri sama paralel. Oke, ingat yang ini adalah yang paralel, yang ini yang seri. Ujung pegas digantungin beban yang sama, besar. Bila konstanta tiap pegas sama, yaitu K, maka perbandingan periode susunan seri dan paralelnya adalah titik-titik. Oke, kita hitung dulu konstanta untuk yang seri. Konstanta seri itu kan berarti tinggal diubah menjadi seper ya. Jadi seper K sama dengan seper K1, ini anggap K1, ini K2. Atau nggak tinggi, ini kan K aja ya. Sebentar. Kita tulisnya K seri sama dengan seper K ditambah seper K. Karena penyebutnya sama, yaitu K, berarti nanti 2 per K. Nah, seper K seri sama dengan 2 per K. Kita mau cari K serinya, kali silang. Menjadi 2K seri sama dengan, ini kali silang juga, 1 kali K berarti K. Kemudian K seri, berarti K dibagi 2. Kemudian, kita cari juga yang paralel. Kalau paralel, itu tinggal di jumlah K ditambah K. Berarti 2K. Nah, kalau sudah, maka kita lihat, periode ya. Periode, rumusnya adalah 2P akar, karena ini pegas, berarti M per K. Artinya apa? Periode, itu berbanding terbalik, atau kita nulisnya gini. Periode, itu sebanding dengan akar 1 per K. Kan ini K-nya di bawah, jadi kita cukup melihat periode dengan K. K-nya kan di bawah, terus di akar ya. Kita bisa nulis seperti ini. Nah, karena kita mau membandingkan susunan seri dan paralel, kita tulis T seri, banding T paralel, sama dengan 1 per K seri, akar 1 per K paralel. Kalau sudah, T seri kita tulis ulang. Nah, kita masukkan nih. Ada 1 per K seri-nya tadi kan K per 2. Dibagi akar seper, atau gini. Untuk lebih mudahnya, kalau ada bentuk kayak gini, itu kita boleh dibalik. Jadi sama dengan akar K paralel dulu dibagi K seri. Nah, ini bisa dibalik. Oke? Berarti kalau sudah, kita bisa masukkan K paralelnya itu tadi 2K. Benar ya? K seri-nya itu adalah K per 2. TS per TP sama dengan akar, kita ubah menjadi perkalian. Ini kan pembagian nih, dikali 2 per K. Jadi kita balik seperti ini. Kemudian ini bisa dicoret. TS per TP sama dengan akar dari 4. Maka TS per TP hasilnya adalah 2 per 1. 2 bagi 1 itu 1. Eh, itu 2. Berarti jawabannya 2 banding 1. TS banding TP itu berarti 2 banding 1. 2. 3.